Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ketemu lagi dengan saya Ari di channel Android Edukasi Salam Android Edukasi Oke baik dalam kesempatan kali ini Kembali Android Edukasi akan berbagi tips tentang Android Namun dalam kesempatan kali ini Saya akan membagi tips bukan tentang WhatsApp Tetapi tentang aplikasi Android lainnya Oke langsung saja teman-teman Buat yang belum subscribe channelnya silahkan di subscribe Kemudian loncengnya di klik Biar teman-teman dapat update informasi tentang Android Edukasi Dan update notifikasi ketika channel Android Edukasi mengupload video terbaru Buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Yang belum subscribe silahkan segera di subscribe channelnya Oke langsung saja Kali ini saya akan berbagi tips tentang ini dia Teman-teman tentunya tahu kan Ini aplikasi Facebook Aplikasi Facebook Mungkin tampilan home screennya Umumnya biasa-biasa saja Seperti Facebook yang sudah-sudah gitu ya Tetapi ketika kita masuk seperti ini Maka yang ditampilkan adalah seperti ini Nah ini adalah aplikasi GB Facebook teman-teman Jadi kalau teman-teman sudah pakai GB Whatsapp Kemudian sudah pakai GB Instagram Nah sekarang ada GB Facebook GB Facebook ini banyak temanya Tapi yang saya pilih sekarang ini adalah yang tema transparan Teman-teman bisa lihat ini Wallpaper handphone saya berwarna biru Biru tua Ketika saya buka Facebook Maka tampilan di Facebook saya juga Biru-biru tua seperti itu gitu Karena ini memang mode transparan yang saya pakai gitu ya Banyak sekali teman-teman pilihan modenya Hanya yang saya pakai adalah mode transparan Pertama kelebihan dari Facebook ini Tidak pernah ada update Jadi kalau teman-teman sudah pasang ini Tidak akan ada update gitu ya Ketika di refresh seperti ini Akan mengeluarkan suara yang unik Itu Nah ketika di refresh Nah itu Itu yang pertama Kemudian di bagian sudut ini Di garis 3 ini Di sini kita akan di Arahkan untuk Memperbarui gitu ya Mengupdate Facebooknya gitu Versi Google Play Store Tapi menurut saya ini abaikan saja Karena ketika di update Maka tampilan Facebooknya adalah tampilan Facebook yang awal gitu Jadi saya sarankan untuk Jangan di update Itu yang pertama Tampilannya transparan teman-teman cukup bagus Di sini ada Apa namanya Di sini di halaman berandanya seperti ini tampilannya gitu ya Tulisan-tulisannya ada yang berwarna hijau Kemudian Ini teman gitu ya Nah jadi kalau kita mau menambahkan teman itu cukup menarik gitu ya Dan mungkin Rasanya agak berbeda gitu ya Dengan Facebook-Facebook yang sudah kita pakai umumnya gitu Nah Kemudian ini Pemberitahuannya Cerah Menurut saya ini tidak Tidak Apa namanya Membosankan gitu ya Kalau selama ini kita sudah pakai Facebook yang sangat membosankan Jadi saya rasa sekarang Facebooknya sudah tidak membosankan lagi Nah itu tips hari ini teman-teman Facebook Dengan tampilan baru Yaitu GB Facebook Jadi Facebook yang dimodifikasi oleh pengembang GB itu gitu Pertama dia mengembangkan GB WhatsApp Kemudian GB Instagram Sekarang GB Facebook Banyak temanya teman-teman bisa silahkan pilih nanti gitu ya Tapi yang mode transparan nanti linknya saya sediakan di deskripsi video Kalau teman-teman mau memasang Facebook seperti ini gitu Facebook itu banyak pilihan Saya memakai Facebook itu yang pertama ini Yang Facebook Lite Kemudian FB Downloader Ini juga Facebook Kemudian yang Facebook yang ini gitu Jadi saya pakai dalam satu handphone itu Empat Facebook Dan Dan Modenya berbeda-beda gitu Nah yang saya perkenalkan sekarang ini adalah GB Facebook Dengan mode transparan gitu Oke itu dia teman-teman Tips dari Android Edukasi hari ini Semoga teman-teman suka dengan videonya Kalau teman-teman suka silahkan di like Kemudian di share Kalau teman-teman memerlukan pertanyaan dan ingin sharing pertanyaan Silahkan di kolom komentar Masukkan pertanyaan, saran, dan kritiknya Saya tunggu Kalau teman-teman tidak suka dengan videonya Di dislike saja Oke itu saja Terima kasih buat yang sudah subscribe Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax